warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya dimana anda berada Oke untuk pagi hari ini saya disini akan memberikan tutorial cara membuat jalur lampu depan contohnya seperti ini ya contohnya seperti ini ini sudah membuat jalur sendiri khususnya bagi teman-teman yang motornya sudah berundul seperti ini caranya seperti ini ya Oke ini kabel-kabel merah ini cuma tambahan doang kabel merah ini disambungkan ke kabel warna kuning yang dari kiprok ini kiproknya ya di sini kiprok pasti ada kabel warna kuning bentuknya seperti ini kalau ini kan motor Super 25 injeksi jadi kiproknya seperti ini ya kalau yang supra standar itu dia agak kecil pokok cari di daerah kiprok cari di daerah kiprok yang warnanya kabelnya kabel kuning setelah itu disambungkan disambungkan contohnya seperti ini ya seperti ini nah kemudian di jalurkan nih perhatikan di sini ada kabelnya ada ada arusnya ya kalau bikin kabel tambahan apa namanya lampu seperti ini kan nanti ada kabel dua ya khusus ini biasanya yang satu yang ada arusnya ini ditambungkan ke kabelnya ini kabelnya ini yang keboklam yang ke-1 kabel ditempel ke masa atau dicepit dimasa ya intinya seperti itu kan keboklam yang yang khusus yang model bikin seperti ini nanti ada kabelnya yang kayak gini nah ini langsung disambungkan ke ke apa nah arus dari kiprok ini yang satu ini adalah masa atau ke bodi lah seperti itu nanti dia akan hidup seperti ini kalau untuk mematikan cepat aja ini atau mungkin bisa juga dibikin saklar nah nah perhatikan ini bisa hidup lagi Oke seperti itu cara membuat jalur jalur lampu-lampu depan tambahan sendiri sebagainya bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh